Intro Tampil di film The Philosophers, Cinta Laura memang makin melebarkan sayap karirnya di dunia internasional. Diakui Cinta, lantaran debutnya di film tersebut namanya makin dikenal luas di luar negeri, di mana Cinta pun langsung mendapat tawaran casting untuk memerankan film Hollywood lainnya. Tapi karena film The Philosophers aku jadi kenal banyak-banyak producer film di LA, kenal banyak orang-orang film dan juga actor dan actress lainnya di Amerika. Jadi karena film ini lebih banyak casting director di Amerika yang kenal sama aku. Sampai-sampai kayak aku juga tadi, aku langsung diminta untuk casting Star Wars Episode 7. Casting directornya, email langsung ke aku. Tidak lewat manager aku di LA, dan 6 bulan yang lalu aku casting film itu. Aku tanda-tangan dokumen, gak boleh bilang siapa-siapa aku casting film itu sampai sekarang. Karena akhirnya sekarang mereka udah pilih karakter untuk film itu. Tapi aku merasa proud banget, dan senang udah diminta casting buat film itu. Karena prosesnya sangat selesai banget. Jadi biar aku gak dapat hubungannya, untuk diminta casting aku sudah merasa senang dan honored. Meski saat tampil di film The Philosophers, cinta Laura tidak terlalu banyak dialognya, namun tetap saja dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi saat cinta menjalani syuting tersebut. Ekspresi yang menjiwai harus ditunjukkan cinta dan lawan mainnya di film The Philosophers, dimana cinta juga hadir bersama pemain Hollywood lainnya. Ya, tapi film ini hampir hampir semua anak-anak sekolahnya gak banyak dialog, yang banyak dialog cuma punya aja, karena film ini lebih dominan ke ekspresi kita, dan juga aksinya kurang banyak diumum, kecuali punya ada satu student lain. Terima kasih telah menonton!